Penggabungan tiga bank syariah ini diharapkan mampu meningkatkan penetrasi aset syariah serta daya saing untuk menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar. Bagi para nasabah, ketiga bank menjamin sepenuhnya operasional tetap berjalan normal dengan kualitas layanan yang optimal dan prima. Berita selengkapnya bisa Anda baca di cindonyus.com Ya kita beralih ke informasi lainnya, kita masuk di masker dan vitamin menjadi senjata utama petugas kesehatan saat pandemi dan keduanya sangat dibutuhkan untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh agar tidak mudah tertular virus. Bila dua hal ini terpenuhi, petugas kesehatan bisa menjalani tugasnya dengan baik. Kebutuhan masker dan vitamin bagi petugas kesehatan di tengah pandemi sangatlah penting. Bila dua hal ini terpenuhi, bisa menghindarkan para petugas kesehatan dari paparan virus corona saat bertugas melayani masyarakat. Pentingnya kebutuhan masker dan vitamin mendorong MNC Bank memberikan bantuan kepada petugas kesehatan melalui MNC Peduli. Ya tentunya bantuan ini sangat membantu ya, terutama untuk tim medis yang akan kita salurkan bantuannya ini. Karena vitamin tentunya akan membantu boost imun mereka. Dan juga untuk masker, karena ini masker medis juga, harapannya bisa memproteksi mereka juga dari terpapar dengan virus corona ini. Hari ini terkait dengan juga kegiatan ulang tahun MNC Bank yang ke-6. Itu temanya adalah giving the best. Kita memberikan bantuan berupa masker dan vitamin supaya masyarakat lebih sehat, lebih tahan menghadapi COVID-19. Mencegah penularan COVID-19 menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat harus bahu-membahu untuk mencegah supaya virus corona tidak semakin mewabah. Anda bisa ikut berpartisipasi dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli. Tim Liputan Ainews melaporkan.